Halo guys, ini aku baru pulang dari masjid dan tadi aku dikabarin sama keluarga di rumah kalau nemu ular, jadi ada peneman ular di rumah lalu ini mau aku cari tau ular apa dan mau coba aku tangkep juga katanya sih di deket rumah tadi nemunya ini mau aku coba ini ya coba aku cari dulu ada dimana ularnya ularnya buntut karundase podon pipe snack orangnya bekas kebukan ini nyokat lorong lagi buatan ini, buatan bahaya kalau nyokat lorong lagi teranggulah ih ular apa? alim alim ular pipa ini ular apa? ular pipa ini, pipe snack ini ular pipa ini gitu kenapa ya? eee buntut kalian gak hasil bodoh ya bentuknya yuk 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 oke guys ini tiba-tiba dipanggil tadi ada ular di rumah ini ular lumayan langka ditemui ular pipe snack atau ular pipa ciri-cirinya kepala sama ekornya bentuknya sama ini loh kita cari tempat yang lebih terang ya buat kita review ini baru pulang dari masjid guys baru pulang dari masjid terus ada ular ini ular pipa ya lihat ini kepalanya kan bentuknya kayak gini terus terus ini badannya kayak pipa ekornya gak gak ini temen-temen gak apa namanya ekornya tuh bentuknya sama kayak kepalanya lihat tuh jadi ini ekornya ekornya sama kayak kepalanya ini bukan ular yang bahaya temen-temen gak bahaya ini ularnya gak masalah jadi nanti biar di lepas lagi ini ini tak kira tadi ular pelangi soalnya badannya bagus ini loh kalau kena cahaya tapi pas lihat ekornya ternyata bukan ular pelangi ternyata ini ular pipa atau pipe snack oke ini guys ini udah aku bawa ke tempat yang lebih ada cahaya lah yang lebih terang karena tadi diluar kan gelap jadi ini dia penampakan ular pipa atau pipe snack ini bisa dilihat kepala sama ekornya tuh bentuknya hampir sama temen-temen lihat ini bagian ini kepalanya dan ini ekornya jadi bentuknya dari kepala sampai ekor tuh relatif tetep gitu loh ukurannya enggak terus mengerucut kayak ular-ular biasanya terus kalau dari segi warna ini pipe snack hitam jadi atasnya itu warnanya hitam mirip ular pelangi karena kalau kena cahaya bisa berkilau kayak pelangi gitu lalu bagian bawahnya itu belang-belang sekilas mirip ular pelang ya tapi beda kalau ular pelang kan putih hitamnya itu nyambung kalau ini kayak papan catur gitu terus bagian ekornya warnanya oran nih bagian ekornya warnanya oran kayak gini kadang juga ada yang kemerahan dekat sama merah tapi kalau ini oran dan ini adalah ular yang unik dan apa ya jenis ular yang langka lah termasuknya karena dia itu ular primitif yang dia tidak berbisa temen-temen jadi kalau nemu ular ini jangan dibunuh karena dia tidak berbisa dan malah membantu ekosistem yang ada karena dia akan memakan cacim makan anakan tikus makan apalagi ya makanannya tuh ya oh katak juga kata-kata kecil kayak gitu jadi jangan dibunuh kalau nemu ular ini karena ini ular yang cukup langka apa ya maksudnya dia bukti sejarah gitu lah karena ini adalah satu-satunya ular gak tahu ding satu-satunya tau bukan tapi dia masuk ke ular yang partenogenesis partenogenesis murni jadi dia itu bisa hamil tanpa pejantan temen-temen bahkan dia itu bisa membuahi dirinya sendiri dan ular ini tuh melahirkan jadi gak bertelur apa ya istilahnya ovovivipar jadi telurnya itu dibuahi di dalam tubuhnya jadi ketika dikeluarkan itu udah bentuk anakan udah bentuk anakan gitu temen-temen jadi bukan bentuk telur tapi langsung eh langsung apa langsung bentuk anakan kayak gitu terus ya ini udah ukuran dewasa temen-temen nanti coba kita ukur ya karena katanya ini ukuran panjang maksimalnya ya hanya sekitar 40 cm nanti coba kita ukur ini sudah panjangnya berapa cm ya terus apa lagi yang bisa kita review ya ya bentuknya juga kayak gini ini langka banget apa ya kebetulan banget bisa nemu karena kalau dicari itu malah bisa gak dapet temen-temen jadi aku seneng banget sih bisa nemu ini lihat dia ular yang cukup jinek karakternya tuh kalem gitu oh iya satu lagi dia ini aktif di malam hari jadi masuk ke jenis ular yang nocturnal gitu temen-temen dia lebih aktif di malam hari ini tadi mungkin lagi nyari makan ya terus kebetulan kelihat apa masku yang lihat terus tadi hampir dipukul juga udah dipukul sih tapi gak kena untungnya terus aku dipanggil katanya ada ular gitu dan ini dia ularnya tadi bilangnya ular kepala dua gitu karena ya memang ini kepala dan ekornya tuh identik ya hampir sama lah bentuknya bentuk dan ukurannya oke kita coba ukur ya temen-temen aku ambil penggaris dulu oke kita coba ukur ya temen-temen ini panjangnya berapa cm eh bentar bentar ini ini penemuan yang luar biasa lihat lihat karena ini udah 50 cm lebih temen-temen ini bentar ini gak bisa dilurusin apa badannya ini pokoknya 50 cm aja masih lebih segini sekitar 57 cm lah ini udah 50 cm lebih jadi ini ukuran max size ukuran raksasa ini termasuknya karena kebanyakan ditemukan rata-rata 40 cm jadi ini termasuk ukuran yang hah ulangi oke ini ya ini dari satu nah ini udah 50 cm ini agak mengkeret ya badannya 50 cm lebih tadi coba susah sekali nah ini kan udah 50 cm dan lebih ini mungkin hampir 60 cm lah hampir 60 cm panjangnya ini ukuran raksasa sih buat ular ini nih ukuran besar ini udah ukuran besar buat jenis ular ini mantap 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 oke oke guys ini ularnya tadi setelah aku pikir-pikir lagi mau aku coba untuk pelihara karena itu memang unik ular yang unik cukup langka dari segi bentuk dan cara dia berkebang biak dia unik ular yang termasuk ular primitif besok mau aku carikan tempatnya tapi sementara aku taruh disini dulu di galon lay mineral galon sekali pakai 15 liter yang inovasi yang membuat banyak polusi nah ini dia galon lay mineral jadi mungkin ularnya bisa dimasukkan kesini nah ini aku minta tolong adekku buat membawanya sementara sudah masukkan saja nah sementara aku taruh disini karena memang tadi aku tuh cari tempat eh belum nemu memang dikasih air begitu biar dia ini bisa minum dan teradaptasi nah sementara ditaruh disini dulu besok baru disarikan tempatnya karena tadi aku memang cari-cari tempat belum nemu temen-temen belum nemu tempatnya oke kita lanjut di video selanjutnya besok aku mau coba bikin setup kandang untuk ular ini dan ngasih dia makan juga eh makasih teman-teman kita jumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax